Intro Proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang mengusung konsep Smart dan Green City menjadi strategi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Pemerintah menyebut IKN Nusantara merupakan pembangunan jangka panjang yang dipersiapkan untuk generasi muda mendatang. Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPNAS Rudi S. Prawira Dinata menjelaskan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diharapkan menciptakan pusat perekonomian baru. Rudi mengatakan saat ini kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berpusat di Sumatera dan Jawa yang mencapai 80 hingga 85 persen. Maka diperlukan pemerataan dan pergeseran perekonomian secara maksimal. Dengan demikian, menurut Rudi, pada 2045 melalui pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Nusantara, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia dapat terwujud. Terima kasih telah menonton!